Kementerian Agama Republik Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia Medalkan Surat Edaran Pedoman Beribadah Puasa Dina Usum Sasalad COVID-18 Dina Yata Surat Edaran T Masyarakat diizinan ngalakulan ibadah di luar imah Kawas sholat wajib Ejeng sholat taraweh di masjid Tapi kapasitas masjid tetap kuduluyu Karena pedoman protokol kesehatan Nyata ukur bisa diisianku maksimal 50% Di antik itu pihak pengurus masjid Kudu nyagakan sarana sejen Anunga rojong protokol kesehatan Kawas tempat kukumbah lengun Mariksa suhu awak Serta petugas nungajaga jamaah Anu temake masker sangkan marake masker Surat Edaran nomor 3 tahun 2021 Panduan ibadah di bulan Ramadan Itu yang pertama Bahwa kita sebagai umat islam Diwajibkan menjalankan ibadah puasa Di bulan suci Ramadan Kemudian sahur dan buka puasa Dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing Bersama keluarga Kemudian kegiatan buka puasa bersama Yang tetap dilaksanakan Harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan Dengan membatasan kehadiran Paling banyak 50% dari kapasitas ruangan Meliwatan etas surat edaran pedoman beribadah puasa Dina Usum Sosalante Dipiharep masyarakat bisa ngalakonan ibadah puasa Ramadan Kalawan HD Lancar jengtang tuna tetap Dina Kayan Sehat Tapi Kapuayan Lebaran Ido Fitri Bakal Datang Yohana Kurniawan Bandung TV